Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan Di kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan Membahas mengenai bagaimana ketika ada masalah Kita akan melakukan pembukaan Membuka aplikasi Word Atau Microsoft Office Tapi muncul seperti ini Tulisannya adalah updating Microsoft 365 and Office Please wait a moment Tapi ketika kita tunggu Besan ini Ternyata Muncul pesan seperti ini The application was enabled to start correctly Berarti tidak bisa dibuka Nah mungkin Anda pernah mengalami masalah seperti itu Nah bagaimana caranya untuk melakukan Perbaikan ketika Microsoft Office Anda Baik itu Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint Tidak bisa dibuka karena masalah seperti ini Nah pertama adalah kita membuka Pada kontrol panel Pada tampilan kontrol panel Kita bisa memilih program and fitur Program and fitur Nah disini kita klik saja Kemudian ketika sudah muncul program and fitur Pada kontrol panel Kita bisa memilih aplikasi Microsoft Office kita Nah disini Kita klik saja misalkan seperti ini Untuk Office nya kemudian pilih change Ya pilih change Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah pada tampilan ini Pastikan pada klik repair itu terpilih Terpilih kalau belum silahkan bisa klik pada lingkarannya Kalau sudah klik repair Kemudian tunggu sampai dengan proses repair selesai Nah proses repair ini sendiri juga memakan waktu sedikit lama ya Jadi silahkan sambil menunggu proses repairing selesai Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan bisa tekan tombol subscribe nya Dan jangan lupa tekan like nya juga Jika video ini bermanfaat Silahkan bisa bagikan ke teman-teman Anda sekalian Ini kita sedang menunggu proses repairing untuk Microsoft Office Ketika terjadi masalah Microsoft Office nya Baik itu Microsoft Word Microsoft Excel Maupun Microsoft PowerPoint Tidak bisa dibuka Oke ini untuk repairing sudah selesai Tulisannya don't repairing Kita close saja Untuk tampilan ini Kita close Kemudian untuk Control panelnya juga kita close saja Nah kita langkah selanjutnya adalah Masuk ke MS Config Pada bagian pencarian di bawah Kita ketikan MS Config Nah kita ketikan MS Config Kemudian tekan enter Maka akan muncul tampilan dari Sistem Config Seperti ini Kita pilih pada bagian service Kemudian pastikan Di bagian service Untuk pilihan hide all Microsoft service Kita centang Kita centang dulu Kemudian Pada bagian disable all Kita disable Pastikan ini tidak aktif ya Disable all Kalau masih aktif silahkan bisa klik disable all Kalau sudah oke Kemudian kita restart Untuk laptop atau komputer kita Kita restart atau Matikan dan nyalakan kembali Laptop atau komputer kita Tunggu sampai dengan tampilannya seperti ini lagi Kalau sudah restart Untuk restartnya tidak saya tampilkan Ketika sudah muncul seperti ini lagi Silahkan kalian bisa Kita membuka aplikasi Microsoft Word Atau Excel atau PowerPointnya Untuk melakukan uji coba Dari hasil perbaikan yang sudah kita lakukan Ya ini untuk Microsoft Wordnya Sudah saya jalankan Ya muncul seperti ini Kita coba Ini close saja Ya kita coba Buka blank dokumen Oke untuk Microsoft Word Sudah bisa Dibuka kembali Tanpa muncul Tulisan updating Microsoft 365 And Office Place Wait a moment Jadi langsung bisa kebuka Dan langsung bisa kita Gunakan kembali Untuk Microsoft Wordnya Nah itulah Cara mengatasi Bagaimana cara Untuk Memperbaiki ketika Microsoft Office Tidak bisa dibuka Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton